Pemirsa inilah Headline News pukul 5 waktu Indonesia Barat. PT. Jasa Marga memberikan diskon tarif tol sebesar 10% untuk pengguna jalan tol Transjawa menuju Jakarta khusus pada hari ini 3 Januari 2024. Pemberlakuan potongan tarif tol ini berlaku mulai pukul 00 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk semua gulungan kendaraan dan berlaku di jalan tol Transjawa untuk perjalanan menerus arus balik dari gerbang tol Kali Kangkung, Semarang menuju gerbang tol Cikampek Utama. Diskon tarif tol ini diberikan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas saat arus balik libur tahun baru. Jasa Marga sendiri mencatat puncak arus balik terjadi pada Minggu 31 Januari-Desember 2023 hingga Senin 1 Januari 2024 dengan 345.448 kendaraan yang melintas untuk kembali ke Jakarta. Dan untuk mengetahui apakah pemberian diskon tarif tol ini dimanfaatkan para warga yang akan kembali ke Jakarta, sudah ada jurnalis Metro TV Galisa Putra yang berada di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang. Selamat pagi Gali, bagaimana jalannya penerapan potongan tarif tol dan kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung pada masa arus balik Nataru kali ini? Selamat pagi Gali, dan juga umpisa benar sekali bahwa hari ini adalah hari terakhir pemberlakuan potongan tarif tol sebesar 10 persen. Dan seperti diketahui bahwa kebijakan ini telah berlaku sejak kemarin 28 Desember 2023 dan berlangsung selama beberapa hari dan berakhir pada hari ini, 3 Januari 2024. Dan seperti diketahui, upaya ini diterapkan oleh pengelola jalan tol agar distribusi lalu lintas di jalan tol ini bisa maksimal, selain juga untuk mencegah terjadinya penumpukan selama periode Natal dan Tahun Baru 2024. Dan sebagai informasi, potongan tarif tol ini berlaku untuk perjalanan menerus dari gerbang tol Kali Kangkung hingga gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama. Dan sebagai contohnya, jika golongan satu biasanya untuk tarif tol dari gerbang tol Kali Kangkung ini sebesar 408.500 rupiah, kini setelah mendapat potongan sebesar 10 persen hanya menjadi 367.650.000 rupiah. Kemudian untuk golongan kedua juga biasanya 630.000 rupiah, kini menjadi 567.000 rupiah. Dan begitulah potongan juga berlaku untuk semua golongan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung hingga gerbang tol Cikapek Utama atau Cikatama. Dan selain adanya potongan tarif tol sebesar 10 persen ini, berbagai kebijakan juga diterapkan oleh pengelola jalan tol. Dan selain itu juga ada himbauan kepada para pengguna jalan selama masa arus balik. Nah tarif ini diantaranya ialah untuk memastikan kendaraan dalam kondisi prima, kemudian juga memastikan kondisi kesehatan para pengendara atau pengemudi ini selama menempuh perjalanan di jalan tol. Selain juga untuk memastikan ketersediaan atau ketercukupan BBM maupun saldo uang elektronik sehingga tidak terjadi ketersendatan ketika melakukan tap-in di gerbang tol Kali Kangkung maupun ketika melakukan tap-out di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama. Dan sementara itu bisa kami gabarkan bahwa kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung saat ini masih terpantau cukup lenggang bahkan sangat longgar baik untuk yang dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta maupun dari arah Jakarta menuju ke Semarang. Dan jenis kendaraan yang melintas pun jika kami perhatikan juga sudah cukup beragam tanpa kendaraan yang melintas ini seperti mobil pribadi kemudian ada juga bus angkutan umum bahkan ada juga truk pengangkutan barang yang ikut melintas pada masa ini. Dan jika kita lihat untuk di gerbang tol Kali Kangkung saat ini gerbang tol yang difungsikan juga masih diprioritaskan untuk kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah atau Semarang menuju ke arah Jakarta. Ada tujuh gerbang tol yang dibuka untuk kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta termasuk ada juga lima gardu cadangan yang disiagakan. Sementara untuk gerbang tol yang dibuka untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Semarang ini jumlahnya lebih sedikit atau sekitar lima gerbang tol yang disiagakan. Dan kemudian jika kita lihat saat ini masih terus melintas kendaraan yang mengikuti arus balik dan kemungkinan ini jumlahnya akan terus bertambah nantinya seiring dengan berakhirnya periode Natal dan Tahun Baru tahun ini. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari gerbang tol Kali Kangkung kembali ke studio, Gemah. Baik, terima kasih Galisa Putra atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.